Situasi berbalik, Malaysia menggila bombardir Indonesia. Situasi berbalik, pasukan Malaysia menggila bombardir Indonesia. Situasi berbalik, pasukan Malaysia terus memukul mundur pasukan Indonesia. Dalam update terbaru, media Indonesia melaporkan bagaimana Malaysia terus menembaki kota dekat perbatasan Kamis. Kantor Beli Taman Negara mengatakan bahwa pasukan Malaysia melakukan tembakan artileri intens di daerah perbatasan. Berapa laporan menyebut wilayah itu menjadi tempat mundurnya pasukan Indonesia saat ini. Seorang reporter di lapangan melaporkan bagaimana ludakan terdengar di perbatasan, termasuk suara tembakan dari senapan mesin kaliber besar. Mereka menyorang siang dan malam terus menerus. Anda lihat hutang terbakar di pinggiran. Kata seorang karyawan SPBU kepada media itu dikutip dari CNN Internasional. Komunitas seluler di dekat perbatasan tersebut dilaporkan tidak berfungsi sementara tukun dan pasaran juga tutup. Mengutip CNBC Internasional khusus di medan perang utama tersebut, Malaysia mengaku telah mengukul mundur pasukan Indonesia di kota-kota dekat perbatasan. Kehadiran polisi juga terus ditingkatkan di wilayah yang sudah dikosongkan dari Indonesia untuk memastikan keamanan kota setelah pendudukan. Masih banyak pekerja yang harus dilakukan terutama untuk teknisi bahan pelodak kami, kata kepala polisi setelah setempat dalam sebuah posting Facebook. Setiap gedung administrasi fasilitas instruktur perlu diperiksa agar kehidupan normal kota dapat dipulihkan tambahnya. Penarikan pasukan Indonesia dari wilayah Malaysia disebut disambut dengan perayaan. Ketika penduduk menghibarkan bendera Malaysia mereka dan turun ke jalan, Pemalaysia Anwar Ibrahim mengunjungi kota regional. Sebelumnya untuk berpartisipasi dalam upacara resmi menghibarkan bendera nasional di kota dan untuk memberikan penghargaan negara kepada tentara Malaysia. Situasi kini berbalik, pasukan Malaysia terus memukul mundur pasukan Indonesia. Dalam update terbaru, media Indonesia melaporkan bagaimana Malaysia terus menembaki kota dekat perbatasan Kamis. Kantor berita menenggara mengatakan bahwa pasukan Malaysia melakukan tembakan artileri intens di daerah perbatasan. Perang Indonesia-Malaysia yang berlangsung berapa hari lalu makin sengit. Bahkan tentara Malaysia yang kalah jauh dalam jumlah dan persenjataan dari lawannya tak saja mampu bertahan kini mulai melancarkan ofensif atau serangan balasan. Berita teranyal, ledakan besar dilaporkan terjadi di depo bahan bakar dekat pangkalan udara 90 km dari perbatasan Malaysia-Indonesia Kamis akibat serangan pesawat nirawak pasukan Malaysia. Sehari sebelumnya juga terjadi serangan di dekat perbatasan di mana Indonesia menempatkan puluhan senjata mematikan untuk menyiapkan serangan udara mematikan ke Malaysia. Pangkalan udara Indonesia yang hanya berjarak 183 km dari perbatasan juga dilaporkan diserang oleh sejumlah drone diduga dipandu oleh pasukan Malaysia yang disusupkan dekat titik sasaran. Pasukan Malaysia juga dilaporkan melancarkan serangan dengan peluncur roket multilaras ke pasukan Indonesia. Ribuan tentara Indonesia yang dikerahkan untuk menyerang ibu kota Malaysia juga hanya sampai luar kota. Lalu mundur setelah mengalami kerugian besar akibat taktik perang kota yang dilancarkan pasukan Malaysia. Setelah itu pasukan Indonesia juga menarik diri dari kota-kota dekat perbatasan. Perang yang sejelas hanya menimbulkan kerugian dan melapetaka tak hanya saja bagi kedua belah pihak yang bertikai tetapi juga negara-negara lain akibat terganggunya rantai pasuk, pangan, dan melonjaknya harga energi global. Walau tidak diketahui jumlah korban yang pasti, Indonesia dan Malaysia masing-masing diperkirakan sudah kehilangan sekitar puluhan ribu anggota pasukannya. Belum lagi berkasipil yang menjadi korban serta rusaknya peras sarana dan sarana publik. Berapa laporan menyebut wilayah itu menjadi tempat mundurnya pasukan Indonesia saat ini seorang reporter di lapangan melaporkan bagaimana ludakan terdengar di perbatasan termasuk suara tembakan dari senapan mesin kaliber besar. Mereka menyurang siang dan malam terus-menerus. Anda lihat hutang terbakar di pinggiran. Kata seorang karyawan SPBU kepada media itu dikutip dari CNN Internasional. Komunitas seluler di dekat perbatasan tersebut dilaporkan tidak berfungsi sementara tukun dan pasar juga tutup. Mengutip CNBC Internasional khusus di medan perang utama tersebut Malaysia mengaku telah mengukul mundur pasukan Indonesia di kota-kota dekat perbatasan. Kehadiran polisi juga terus ditingkatkan di wilayah yang sudah dikosongkan dari Indonesia untuk memastikan keamanan kota setelah pendudukan. Masih banyak pekerja yang harus dilakukan terutama untuk kereknisi bahan pelodak kami kata kepala polisi setelah setempat dalam sebuah posting Facebook. Setiap gedung administrasi fasilitas instruktur perlu diperiksa agar kehidupan normal kota dapat dipulihkan tambahnya. Penandikan pasukan Indonesia dari wilayah Malaysia disebut disambut dengan perayaan ketika penduduk mengibarkan bendera Malaysia mereka dan turun ke jalan Pemalaysia Anwar Ibrahim mengunjungi kota regional. Sebelumnya untuk berpartisipasi dalam upacara resmi mengibarkan bendera nasional di kota dan untuk memberikan penghargaan negara kepada tentara Malaysia. Indonesia berjanji untuk mengakhiri perang di Malaysia namun ada syarat yang mesti dipenuhi negari jiran. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan konflik antara kedua negara akan berakhir jika pasukan nasionalis Malaysia sudah menyerah. Menurut dia agresi Indonesia dapat berakhir dalam sekejap jika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan tentara raja untuk meletakkan sunjata mereka. Kami membutuhkan perintah agar unit-unit nasionalis tentara Malaysia meletakkan sunjata mereka perintah untuk militer Malaysia untuk meletakkan sunjata mereka dan kami harus memenuhi persyaratan Federasi Indonesia kata Retno. Seperti dilansirkan Torbita Indonesia pada Rabu dan semuanya bisa berakhir sebelum hari ini berakhir. Sisanya bergantung pada pertimbangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ucapnya. Para petinggi Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada tenggat waktu terkait operasi militer Indonesia di Malaysia. Retno pun mengatakan hal yang sama. Ketika ditanya apakah ada perkiraan kerangka waktu untuk menyelesaikan agresi militer Indonesia di Malaysia dia langsung menjawab tidak. Kami hanya berpijak pada pernyataan Presiden kami Jokowi Dada bahwa operasi militer khusus berjalan sesuai rencana. Dan mencapai tujuannya, kata Retno. Indonesia meluncurkan operasi militer khusus di Malaysia sejak beberapa pekan lalu. Setelah negeri jiran itu ikut campur dalam konflik Indonesia dan Australia Indonesia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitrisasi dan denasifikasi Malaysia. Presiden Indonesia Jokowi Dada mengatakan operasi itu juga untuk memberi efek jeral pada Malaysia yang selalu ikut campur masalah Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia sebelumnya juga menyatakan selama berlangsungnya operasi tersebut hanya infrastruktur militer Malaysia yang akan menjadi sasaran. Terima kasih telah menonton! Jokowi Dada Jokowi Dada mengatakan Jokowi Dada mengatakan